Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel Nizam Herbal Channel yang selalu memberikan informasi menarik dan bermanfaat seputar produk kesehatan Seperti yang sudah kita jelaskan pada review sebelumnya Jika produk ini terbuat dari 100% ekstrak teripang yang aman untuk dikonsumsi Selain itu, jeligamat gulji juga telah mengantongi izin edar dari badan POM RI Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita terhindar dari efek samping jeligamat gulji Di antaranya, pastikan bahwa produk yang Anda konsumsi itu adalah jeligamat gulji asli Dan konsumsi jeligamat gulji secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan Anda Jangan menggunakan jeligamat gulji melebihi dari dosis atau petunjuk yang sudah ditentukan Ada beberapa hal lain yang perlu Anda perhatikan sebelum mengkonsumsi suplemen herbal ini Antara lain, simpan produk ini pada tempat yang sejuk, kering, jauh dari panas, atau lembab Agar kandungan nutrisi yang ada pada produk herbal ini tetap terjaga Kemudian, tidak disarankan untuk penderita alergi makanan laut Seperti teripang, udang, keriting, kerang, bahkan ikan Untuk mengkonsumsi produk herbal ini Karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek alergi Selanjutnya, hindari obat ini jika Anda sedang mengkonsumsi obat pengencer darah Karena kandungan teripang dalam obat ini mengandung zat antikoagulan Yang harus dihindari bila Anda sedang minum obat pengencer darah Beberapa orang mengalami reaksi berbeda setelah mengkonsumsi jeligamat gulji Di antaranya, ada yang mengalami gangguan pencernaan Seperti BAB encer Kemudian, ada juga yang mengalami reaksi badan terasa lemas dan lesu Kepala terasa pusing dan berat Kemudian, keluar keringat dingin Dada terasa berdebar Atau nyeri pada bagian perut Serta ulu hati Hal tersebut mungkin saja terjadi Karena cara kerja dari jeligamat gulji ini Adalah melakukan detoksifikasi racun dalam tubuh Atau bisa jadi kondisi Anda sedang tidak fit ketika mengkonsumsi produk herbal ini Lantas, berapa lama reaksi jeligamat gulji tersebut berlangsung Jika hal itu terjadi pada Anda Berbeda reaksi pada masing-masing individu Karena dipengaruhi oleh ketahanan tubuh Jenis dan banyaknya racun dalam tubuh Tetapi pada umumnya, reaksi tersebut terjadi antara 1 hingga 7 hari Dan setelah itu keadaan Anda akan membaik Serta normal seperti sediakala Kemudian, ada yang bertanya Apakah semua yang meminum jeligamat gulji ini mengalami reaksi demikian Jawabannya, tidak semua yang mengkonsumsi produk herbal ini mengalami hal tersebut Hanya orang-orang yang punya banyak racun dan geluhan saja yang mengalami reaksi tersebut Lantas apa yang harus dilakukan jika kita mengalami reaksi yang sudah disebutkan tadi Saran kami, tetap lanjutkan mengkonsumsi jeligamat gulji secara teratur dan jangan berhenti Anda hanya perlu mengurangi dosisnya saja Hingga kandungan jeligamat ini bisa melakukan penyesuaian pada kondisi tubuh Anda Lantas ada yang bertanya pula Apakah jeligamat gulji boleh diminum saat kita sedang mengkonsumsi obat dokter? Jawabannya boleh Tetapi, berikan jeda antara 1 sampai 2 jam sebelum atau sesudah mengkonsumsi obat dari dokter Oke teman-teman, cukup sekian review kita kali ini Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh